Dua hari terakhir, Selasa dan Rabu, 5 dan 6 Januari 2021, Sumnep diguyur hujan dengan intensitas padat. Hujan sangat lebat terjadi pada 6 Januari 2021, sekitar pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Diguyur hujan selama 2 jam terakhir itu, mengakibatkan genangan air di beberapa titik kota Sumnep. Masyarakat perkotaan Sumnep cukup terganggu dengan genangan air itu, sebab aktivitas selalu lintas sangat tersendat, terlebih di area kantor sekretariat daerah dan RSUD Sumnep. Masalah genangan air ini selalu terjadi di musim hujan, terlebih saat hujan dengan intensitas sangat tinggi. Sejatinya sudah jadi pembahasan Bupati Sumnep Abuya Busro Karim sejak awal memimpin pemerintah Kabupaten Sumnep. Bahkan, penanganan masalah itu masuk dalam visi dan misi Bupati, yakni dalam hal pembenahan tata kota. Sayangnya, hingga akhir periodenya, genangan air itu masih terjadi. Menanggapi persoalan itu, Kepala PU Superdaya Air Sumnep Khainur Rashid tidak terima jika persoalan banjir itu diklaim hanya disebabkan kinerjannya yang kurang maksimal. Mestinya, jelas Khainur, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya atau PU, PRKP dan CK yang bertanggung jawab. Alasannya, PU, PRKP dan CK harusnya memperhatikan renes yang telah dibangun sebelumnya, termasuk perawatan, agar tidak terkesan dibangun lalu dibiarkan. Sementara itu, Kepala Dinas PU, PRKP dan CK Sundep Moh Ja'far menolak disebut pihak yang paling bertanggung jawab. Dia mengklaim hanya bertanggung jawab atas area perumahan atau yang bersangkutan dengan aliran air yang bersumber dari rumah tangga saja. Genangan itu terjadi sekitar 2 jam, air kembali surut jelang mangrit, Rabu 6 Januari 2021. Kendati begitu, tidak hanya lalu lintas yang terdampak, tetapi juga pemukiman warga. Taufik Hidayat, KMA FISUMNEP melaporkan.